Halo semuanya selamat datang di celaka pemain dan kali ini gue bakal bahas guys hero meta untuk bulan Agustus tahun 2024 dan untuk update nya udah rilis 3 hari yang lalu jadi kita bakal bahas untuk hero apa aja yang bagus di tiap laning tergantung dari patch note dan tingkat pemilihan hero ini di tiap ranket dan tingkat ban tiap hero yang kita bakal bahas per laning jadi tonton sampai habis yang pertama ialah exp lane jadi exp lane ini untuk update patch note sekarang lumayan kena dapetin perubahan terutama untuk beberapa hero ada yang kena buff ada juga yang kena adjust artinya untuk patch note bulan Juli per Agustus untuk beberapa fighter kena lumayan banyak perubahan dan kita juga tau juga kan untuk perubahan item udah terjadi dari 2 bulan terakhir ini jadi banyak banget yang tier susunannya itu ngalamin perubahan yang signifikan juga bukan karena mereka kena buff tapi karena perubahan item kayak war, axe, thunder, belt, queen, swings jadinya 3 susunan item komponen ini bikin untuk urutan tier jadi berubah untuk beberapa hero soalnya exp lane ini adalah yang rata-rata itu ditempatin sama hero yang punya kemampuan nahan badan tapi punya damage yang bagus karena mereka ini mesti kuat sendiri di laning sekaligus mereka juga harus kuat jaga turret kalau ada ganking dari junglernya musuh, midlanernya musuh, atau dari romernya musuh dan mereka juga harus bantuin turtle pas menit 2 nanti spawn di deket lane mereka agar nantinya junglernya atau roamer dan midlanernya itu mampu setup di turtle dengan baik karena dengan adanya exp kalian bisa mampu menangin war nya di turtle tapi dengan catatan harus level 4 dulu karena gak mungkin juga kalian kalau gak level 4 karena rata-rata hero fighter itu powernya itu pas level 4 kayak Trisla mungkin, X-Borg, atau Yuzhong mereka lebih powerful pas mereka level 4 artinya kalian harus bisa level 4 dulu sebelum bantuin turtle secepat mungkin jadi untuk hero apa aja yang meta di exp lane kalian bisa lihat guys untuk gambarnya di video kali ini oke jadi untuk poveus revamp juga udah rilis 2 hari yang lalu dan langsung jadi susunan TRSS di update patch note sekarang soalnya punya damage early game yang sakit juga walaupun memang secara konsep perubahan lumayan terasa di gameplay hero nya tapi ini bikin si poveus bukan lagi hero situasional tapi hero yang bisa di pick kapan saja ada tamus juga yang di buff, ada juga cici yang kena buff, ada di rod yang kena adjust tapi gua liat masih bagus di patch note sekarang jadi keliatan ya perubahan ini banyak banget dibandingkan bulan lalu selanjutnya ialah god lane nah untuk god lane juga ada beberapa hero atau marksman yang kena buff dan ada juga yang emang tidak kena buff cuman ini emang di buff patch note sebelumnya tapi akibat beberapa item contoh misalnya nih kayak sky piercer kemudian juga item yang kita liat jaman sekarang tuh lebih cocok buat tipikal hero marksman yang bukan yang attack speed banget tapi yang ngandalin tipe damage burst nah jadi untuk marksman ya rata-rata emang yang paling bagus untuk jaman sekarang adalah hero marksman yang punya kemampuan kalau bisa dari early game udah damage tapi sampai late game juga masih oke dan mereka nih adalah hero yang perlu banget untuk kumpulin item walaupun secara kita liat nih mereka udah punya damage yang sakit di early game tapi ujung-ujungnya mereka adalah marksman yang butuh banget level dan gold karena mereka adalah tipe damage carry kedua di tim setelah jungler karena jaminan paling tinggi untuk ngamanin late game biasa itu ditempatin sama hero yang diisi di gold lane jadi ini yang paling sering dark system kalau kita lagi solo ranked atau lagi trio cuman kita gak dapet gold lane kita kasih orang lain ini lane yang paling sering dark system karena normalnya lane ini tuh adalah lane yang paling sering dirotasi yang paling sering digang dan yang paling sering terjadinya war di menit-menit awal bahkan sampai pertengahan game jadi emang yang main lane ini itu gak boleh sebarangan gak boleh nafsu posisinya mesti rapi dan yang harus dipahami juga marksman itu tipis rata-rata nah untuk hero apa aja yang meta di gold lane kali ini kita bakal bahas lewat gambar di video kali ini oke jadi seperti yang gue jelasin ini ada Clint, Leslie, ada Roger juga dan Carrie yang baru di buff walaupun kita masih belum liat dia sampai sekarang ini tapi ya gue liat ada semacam perubahan dari segi update untuk dia dan tinggal tunggu aja nih kasih waktu aja sekitaran seminggu ke depan mungkin Carrie bakal mulai seperti Clint dan Leslie keliatannya dengan mungkin perubahan update-an itu terkait item mungkin di dia atau mungkin terkait emblem itu doang sih untuk sekarang yang ketiga ialah mid lane nah ini mid lane juga kurang lebih mirip-mirip seperti gold laner juga yang gue jelasin tadi di pertengahan video mid lane ini adalah lane yang paling sering juga yang paling rutin sering melakukan kesalahan entah itu nge-fit dari awal atau ya yang jadi dark system nomor kedua atau yang pertama bahkan di tim kalian karena mid lane ini adalah lane yang berada di tengah paling dekat dengan siapapun mau ke atas gampang mau ke bawah juga gampang nge-backupnya juga cepat karena kalian tuh berada di tengah kalian tuh paling gampang juga untuk di genking kenapa? karena itu kan ada dua rumput tuh rumput kiri rumput kanan nah itu kalian kalau lagi enak gak ada perhatiin map nyaman-nyaman yang nge-clear minion itu dua rotasi dateng dari kiri ke kanan itu bisa aja nyergap kalian dan itu sering banget gue perhatiin pas gue lagi solo ranket misalnya nih ini map lagi sepi nih gak ada informasi tiba-tiba ada mungkin semacam ya Xavier mungkin atau Nana atau mungkin Vexana kan mereka gak bisa kabur nih tiba-tiba di geng dari kiri dari kanan ada assassin kan lagi meta assassin nih sekarang nah ini yang sering banget terjadi nih mid laner yang ke geng di tengah sendiri tanpa merhatiin map dan rotasi jungler musuh jadi main mid laner selain harus pinter jaga diri juga harus rotasi nah untuk hero meta apa aja yang di mid laner tahun ini dan di bulan ini terkait patch note yang baru rilis kalian guys bisa lihat guys untuk gambar di video kali ini oke jadi pilihannya ini masih ada beberapa hero yang masih sama seperti sebelumnya tapi ini Zaz emang lagi kuat-kuatnya banget sekarang walaupun dia kena adjust juga di patch note sekarang tapi gue masih lihat dia masih hero yang bagus banget dipake di mid laner ada si Saphir, Nana masih boleh ada juga Faramis, Vexana, Zuxin yang baru di buff juga 2 minggu yang lalu dan ada juga si Novaria yang masih oke bukan berarti TRSnya jelek ya guys magi ini hampir semua emang bagus sih cuman ada juga emang hero mabar ada juga hero yang tergantung musuhnya siapa gitu ya ada catatannya di bawah yang kecil tuh di bawah ikonnya hero kita ada tuga tulusin tuh nah itu kalian bisa lihat apa tuh tulisannya tuh yang keempat ialah jungler nah ini yang punya tanggung jawab nih di awal game kalau god lane itu punya tanggung jawabnya di late game kebanyakan karena hero marksman atau hero yang ditempatin disana itu late game semua kebanyakan nah ini ini adalah lane yang paling punya tanggung jawab di early game karena mereka ini bukan cuman makanin jungle monster kita gitu ya dihabisin semua atau bahkan invasi jungle monster musuh tapi mereka juga harus nge-gang temen musuhnya mau lagi di MM musuhnya di god lane atau mungkin lagi di mid lane lagi sendirian atau mungkin jungle musuh yang digang-gang juga atau bahkan XP laner atau siapapun yang bisa dia nge-gang tapi emang lebih rutin atau mungkin lebih prioritas itu kalau kita rotasinya ke god lane dan emang lagi metanya assassin sekarang jadi kita gak bisa pungkiri kalau emang meta assassin sudah kembali dan selain melakukan itu semua turtle, lore, objektif semua itu harus mereka amanin artinya retri-nya juga gak boleh main-main jadi untuk hero jungler apa aja yang bagus di meta sekarang kalian bisa lihat guys untuk gambarnya di video kali ini oke kelihatannya masih ada link disini gue taruh walaupun dia udah kena nerf di patch note sekarang menurut gue tuh masih bagus martis di buff untuk konsep ultinya jadi lebih responsif kalau pake sky gitu atau pake item equipment bisa ketrigger juga reset cooldown untuk ultimate ada roger yang masih bagus lancelot tergantung pilot fredrin ada vanu juga tergantung pilot ada alfa julian yang masih mantep banget sampai sekarang hayabusa, amon, dan juga alukard versi build tank oke yang kelima yang terakhir ialah roamer nah ini nih yang jadi buat kalian ya yang mungkin dapet S5 tapi terpaksa jadi tank saran gue mulailah coba untuk belajar karena roamer ini bukan segedar mengisi doang atau mungkin segedar ah tinggal rotasi doang tinggal jaga temen gak ada tinggal sih buat roamer karena ini roamer adalah playmaker atau yang bikin gamenya berkembang untuk junglernya atau mungkin untuk rotasi midlanernya karena ibaratnya early game itu itu terutama kalau roamernya musuh itu lebih megang mapnya selain udah pegang map mereka juga pinter jagain timnya ini bakal gak main rotasinya coy kalian bakal ke krankeng bahkan rotasinya pun rotasi jungle sendiri bukan lewat sungai karena ya mapnya dipegang sama roamer musuh jadi selain kalian harus bisa jaga temen ngecover kalian juga harus bisa untuk bukain mapnya minimal kalau rotasi itu lewat rumput dan ya ini bukan masalah kalian harus jaga golden sampai selesai gamenya tapi ini adalah masalah kalian harus jaga satu tim kalian itu karena kalian adalah inisiasi nomor pertama ya kalau emang kalian pakai yang hero macam kayak hellcart kalian bisa jadi inisiator nomor kedua juga gak masalah tapi lihat dulu hero yang kalian pilih jadi hero apa aja yang meta untuk roamer di bulan Agustus kali ini kalian bisa lihat guys untuk gambarnya di video kali ini oke ada beberapa hero yang masih sama tapi ya ada beberapa hero juga yang udah mulai gue tuker nih posisi tiernya nih jadi ada Matilda, ada Carmilla, ada Minotaur, ada Angela ada Digi, ada Tigreal, ada Gatot Kaca, Franco dan juga ada Hellcart yang masih di ban sampai sekarang dan ini tier S ini bagus-bagus semua ya guys udah mulai ada yang gue ubah juga dari yang sebelumnya jadi kalian bisa juga pakai dan kurang lebih kayak gitu guys untuk penjelasan gue tentang hero meta bulan Agustus tahun 2024 ada yang setuju gak setuju komen di bawah dan ini semua adalah tergantung dari tier list dan update-an patch note juga yang terbaru di bulan Agustus bye-bye semuanya halo semuanya buat kalian yang mau top up di Amun Mobile Legends dan game lain yang termurah, aman, dan terpercaya bisa langsung aja guys cek di lapak huda untuk linknya ada di deskripsi yang pastinya ada promo yang banyak banget di website dan buruan langsung aja cek Instagramnya karena top upnya gampang banget kalian bisa langsung aja isi ID, server kalian pilih nominal diamondnya pilih metode pembayarannya yang terpercaya dan yang pastinya lengkap banget untuk metode pembayarannya dan kalian juga gampang banget untuk ngikutin alurnya jadi buat yang baru pertama kali top up juga bisa ngikutin cara pembayarannya karena mudah banget jadi buruan langsung aja guys cek di lapakuda.com linknya di deskripsi sub indo by broth3rmax